Intro Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari Partai Keadilan Sijah Terabu di Prayogo melaksanakan reses masa sidang ke-2 tahun 2019-2020 dengan mendatangi warga Kelurahan Rempoa Kejamatan Jepota Timur, Kota Tangerang Selatan Selasa 10 Maret 2020 Meski reses digang sempit, antusias warga untuk menyampaikan aspirasi terkait lingkungan mereka tetap tinggi Dalam reses ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prayogo menampung dan menerima keluhan warga yang kebanyakan dari kaum ibu rumah tangga ini Salah seorang warga, Umi, mengatakan warga menginginkan adanya bantuan modal untuk usaha kecil-kecilan Menurutnya selama ini belum ada warga setempat yang mendapat bantuan modal usaha dari pemerintah Ia berharap kedatangan wakil rakyat dalam rangka reses ini bisa merealisasikan keinginan warga Menurutnya bantuan modal usaha dari pemerintah sangat diperlukan Jangan sampai warga terjerat pinjaman dari rentenir Menanggapi hal tersebut, Budi Prayogo mengatakan akan menindak lanjut di setiap aspirasi warga Aspirasi tersebut nantinya akan disusun menjadi pokok-pokok pikiran DPRD Banten Untuk disampaikan kepada Pemprov Banten sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana pembangunan tahun 2021 Budi sependapat bahwa pemerintah harus hadir dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Pemerintah harus mempermudah akses warga dalam mendapatkan bantuan modal usaha kecil-menengah Agar mereka tidak terjerat lintah darat Memang di daerah sini sebagai besar penghasilannya adalah pedagang kecil Jadi mereka mengharapkan adanya bantuan modal dari pemerintah terutama Supaya mereka tidak terjebak oleh rentenir Dan ini menjadi masalah dasar bagi mereka yang modalnya kecil Antara 500 ribu sampai 1,5 juta sampai 2 juta untuk berdagang di keliling beragang pasar Atau beragang-beragang yang memang tergolong UMKM Mereka butuh bantuan modal Selain persoalan pinjaman modal usaha Pada reses tersebut warga juga mengeluhkan tentang kedatangan buku LKS di sekolah yang sering terlambat Terima kasih